Stop! Jangan cari jasa Unblock IMEI. Kenapa? Karena menurut gue, pada saat gue melihat beberapa reviewer di YouTube gitu ya, pada saat ini, mereka bilang bahwa itu tuh bener-bener mahal banget untuk jasa Unblock IMEI-nya. Katanya tuh ada yang harga 300 ribuan, sampai ada yang untuk kedaftar di Beacukai, itu sekitar 800 ribuan untuk Unblock IMEI-nya. Tapi ini gue juga belum ngerti gimana gitu ya, sistem cara mereka untuk membuat Unblock IMEI ini gitu ya. Karena menurut gue, untuk harga 300 ribu sampai 800 ribu itu mahal banget. Karena setau gue sebelumnya, Sunting IMEI itu sekitar 150 ribu sampai 200 ribu aja. Tapi kenapa ini yang membuat harganya tuh bener-bener jadi 300 ribu sampai 800 ribu guys? Dan pada saat gue lihat review itu juga, menurut mereka, itu adalah toko tersebut tidak berani menjamin, meskipun dia udah bayar 800 ribu gitu ya, tidak berani menjamin bahwa ini akan tidak terblokir lagi.